Kita lihat sorotan lain, Saudara, ada jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan Jumat Siang di Koya Tengah Distrik, Muaratami, Kota Jayapura. Proses pemakaman dihadiri ribuan warga. Proses pemakaman jenazah Lukas NMB yang direncanakan di gelar kami sore tertunda karena terlambat tiba di rumah duka. Jenazah NMB tiba di Jayapura kami semalam akibat kericuhan yang terjadi saat jenazah di arah warga. Pemakaman yang dimulai Jumat Siang dijaga ketat aparat TNI Polri. Sementara itu Pangdam 17 Jenderal Wasi, Maizen Iza Pangamanan ini berhasil mengidentifikasi terduga kelompok yang menyusupi masa dan memicu kerusuhan dan pembakaran di Jayapura kemarin. Pangdam menyebut kelompok Komite Nasional Papua Barat atau KNPB menyusupi aksi masa termasuk pembakaran dan pemukulan terhadap PJ Gubernur Papua. Selain 25 ruko yang terbakar, gedung kesehatan dan 6 rumah dinas TNI Angkatan Darat turut dibakar masa. Sementara situasi kota Jayapura sampai Jumat Siang kemarin terpantau kondusif, aparat TNI dan Polri melakukan pengamanan di luar Bandara Sentani sampai lokasi menuju permakaman. Tetapi di belakang itu ada penyusup, mereka dari KNPB, dari ULMBP yang melakukan pembakaran beberapa bangunan, mobil dan juga berusaha memicu situasi dengan melakukan pemukulan kepada Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Rituan Rumah Sukun juga terhadap beberapa anggota Polri, juga termasuk ada anggota TNI satu orang yang kena lempar di kepala. Mereka berusaha memprovokasi.